berikut ini merupakan suatu power supply simetris jadi menggunakan trafo CT atau center tap jadi ini trafo CT yang saya gunakan untuk perwakilannya disini ini menggunakan tegangan yaitu plus 18 volt sama minus 18 volt kemudian untuk outputan baik yang plus atau yang minus nanti ada regulator atau pengatur sehingga nanti outputan yang ini nanti yang lewat di TIP 3055 atau TIP 2955 ini nanti bisa naik turun atau bisa mulai kecil sampai ke besar aku saja mulai 0 sampai 18 volt nanti disini akan menggunakan LM317 untuk yang plus kemudian yang minus nanti ini yang bawah itu menggunakan LM337 kemudian untuk adjust atau untuk pengatur dari LM317 atau LM337 nanti kita menggunakan potensiometer atau VR disini sebesar 5 kilo atau nanti bisa menggunakan 10 kilo bisa menggunakan 10 kilo 5 atau 10 kilo jadi nanti disini nanti untuk mengatur yang bagian positif itu VR1 kemudian bagian negatif nanti VR2 kemudian untuk komponen ya istilahnya komponen C1, C2 ini kan hanya untuk apa filter kemudian dioda baik yang bagian positif atau negatif nanti atau yang C nya itu kan hanya pendukung intinya yang terpenting disini yaitu LM317 untuk positif dan LM337 untuk negatif kemudian ada VR kemudian yang terakhir ya ini ini ada nanti apa transistor transistor bypass istilahnya atau transistor penguat arusnya jadi nanti kita harapkan nanti outputan atau tegangan yang dihasilkan baik yang positif atau yang negatif itu nanti outputan nanti bisa terregulasi atau antara 0 sampai maksimal yang besar gitu ya dengan arus yang lebih besar nanti kita lewatkan di TIP3055 untuk positif dan untuk yang negatif TIP2955 jadi transistor ini memang sudah sepasang dan umum digunakan jadi intinya dari rangkaian disini itu nanti harapan terakhirnya itu adalah menghasilkan atau outputan itu nanti bisa positif atau negatif jadi simetris dengan tegangan output yang variable jadi nanti bisa besar dan kecil atau nanti nilainya bisa diatur dan arus yang dikeluarkan juga bisa maksimal jadi benar-benar apa baik untuk outputan disini nanti jadi nanti secara simulasi nanti kita bisa lihat tegangan input dari plus 18 dan minus 18 nanti kita bisa ukur dengan vol 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 meter vol meter kemudian tegangan yang dipicukan ke basis baik Q1 atau Q2 transistor 1 atau transistor 2 nanti yang dikeluarkan dari LM317 nanti yang masuk ke TIP 3055 kemudian LM37 nanti untuk yang memicu ke basisnya TIP 2955 nanti bisa kita ukur berapa nanti tegangannya kemudian nanti sampai yang terakhir nanti tegangan output yang dikeluarkan oleh TIP 3055 atau TIP 2955 jadi nanti tegangan input tegangan input bisa kita lihat dan tegangan pengicu atau tegangan yang apa ya yang dikeluarkan oleh LM 317 dan LM 337 nah itu ya mungkin jadi ini hanya beberapa komponen nanti bagian trafo disini tidak perlu kita simulasikan jadi nanti langsung apa ya istilahnya kita bisa ngambil nanti di komponen nanti bisa bagian power nanti plus minus dan ground atau nanti nolnya istilahnya ya kemudian selanjutnya nanti bisa langsung saya simulasikan disini kita tunggu nanti disini bisa kita lihat nah ini ya karena ini kan simulasi jadi nanti yang terjadi disini itu sangat ideal sekali jadi nanti mungkin kalau di kenyataan yang benar-benar kita lakukan dengan menggunakan trafo dengan komponen-komponen itu nanti mungkin nilainya itu tidak akan benar-benar 18 mungkin di bawah 18 bisa 17 koma atau nanti yang pasti tidak seperti ini ya tapi karena ini untuk pembelajaran dan di kondisi yang ideal kita anggap nanti ya input 18 nanti yang terukur disini juga 18 baik yang disini juga tetap 18 nah kemudian disini nanti bisa kita lihat nah ini tegangan yang bagian LM317 ya nanti bagian LM317 nanti disini bisa kita lihat nanti bisa kita atur ini nanti nah ini kan minimal ya minimal ini kita lihat nanti kalau kita naikkan nanti berarti kita geser kesini ya nah ini nanti pemicunya berarti yang kebasis nanti bisa naik nanti bisa turun nanti maksimal sampai nilai 16 ini jadi nanti inputan tadi kan 18 ternyata disini turun menjadi 16 memang ada penurunan nanti bagian output nanti otomatis disini juga naik turun nanti kalau kita atur disini nah ini naik ini turun sampai nilai minimal 1,28 nanti nilai maksimal disini nilai maksimal kita putar nanti sampai 16,4 untuk bagian minus LM337 nanti bisa kita atur ini nilai maksimal 17,1 nilai minimal sampai 1,28 lain juga sama output jadi hampir sama nanti bagian basis sama output nah itu aja mungkin keterangan dari rangkaian ini nanti ini hanya sekedar sharing mungkin nanti untuk bagian komponen nanti bisa variatif istilahnya nanti tidak harus nilainya segini nanti di kenyataan pasti nanti ada perubahan nanti mungkin bagian transistor output nanti bisa diperbesar atau diperkecil atau bagian C untuk filter nanti bisa diatur atau nanti nanti VR bukan 5K nanti bisa 10K itu ya mungkin keterangan dari rangkaian ini dan terima kasih